Pemain sinetron dan film, Tamara Tiasmara selesai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Senin, 5 Februari 2024, sore. Pemeriksaan hari ini terkait kasus kematian anaknya bernama Raden Andante Halif Pramuditio alias Dante yang meninggal dunia diduga karena tenggelam di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain Tamara, ada saksi driver yang turut diperiksa hari ini. Ada pun Tamara sendiri dicecar 15 pertanyaan dalam pemeriksaan. Agendanya hari ini adalah pemeriksaan klien kami Mbak Tamara, menjelaskan dari A sampai Z. Ada juga saksi dari driver yang mungkin saja waktu itu mengetahui, sudah diperiksa juga, ujar kuasa hukum Tamara, Sandi Arifin, di Polda Metro Jaya, Senin. Dalam pemeriksaan kali ini, Tamara juga menyerahkan sejumlah bukti berupa baju dan sandal Dante saat kejadian. Intinya dari kami tetap menunggu proses penyelidikan di mana dalam hal ini kepolisian sedang mendalami kasusnya seperti apa dan tadi juga klien kami memang sudah memberikan beberapa bukti-bukti baju dan juga sandalnya, kata Sandi. Ia menyebut Tamara belum dapat melihat rekaman kamera CCTV yang menunjukkan kejadian terhadap Dante di kolam renang dengan alasan proses penyelidikan sedang bergulir. Sementara untuk CCTV itu kita juga belum diperlihatkan karena masih proses penyelidikan tapi kedepannya nanti pasti akan ada informasi buat kita melihat lebih detail karena masih dalam proses, ucap dia. Sandi juga belum membeberkan siapa terlapor dalam kasus ini. Ia bahkan meminta untuk menanyakannya kepada penyidik. Nanti ditanyakan ke penyidik aja, kami belum banyak komentar karena masih dalam proses penyelidikan. Mohon hargai, masih dalam suasana duka. Mungkin nanti bila mana ada info lebih lanjut, kami akan info ke teman-teman, tuturnya. Itu itu kita juga belum diperlihatkan karena masih dalam penyelidikan tapi kedepannya nanti pasti akan ada informasi buat kita melihat. Ini adalah karena di dalam proses. Bang, kemarin kan mantan suami datang di Polda ya berkait penolakan pencabupatan penolakan otopsi dari Mbak Tamara sendiri. Meng-ACC untuk otopsi atau pada? Pertama dari yang pertama kali datang. Kamis atau saat itu itu sudah menyentuhi diri. Sudah menyentuhi diri untuk semua otopsi dan surat otopsi itu dibuat bersama. Jadi surat itu ditulis tangan sama anger dari tetanggir oleh saya itu juga. Jadi supaya ada disayangnya sendiri yang menolak. Jadi pihak anger juga dari awal menolak kontopsi. Tapi setelah adanya laporan ini untuk melihat lebih jelas kejadian dan juga untuk proses penyelidikan. Dan kami juga sudah memberikan pernyataan kepada penyelidik bahwa bagai ibu dia juga silakan untuk menituti proses yang sedang dilakukan. Bang, sorry. Sebelumnya ini sudah dilaporkan Kolda atau laporan Koldek masuk ke Polres? Atau seperti apa bang? Ya mungkin kalau penyelitiannya itu selanjutnya dipergantikan ke polisian. Pasti hari ini kita diperiksa di sini karena BAP ini juga tadi dipolisi. Oke. Pasti hari ini Pak.